Lembah nirmala jilid 7. Kim Tisha segera mengalihkan pandangan matanya dan melirik sekejap ke arah mana berasalnya pembicaraan tersebut. Ternyata orang yang sedang berbicara itu adalah seorang kakek berusia 70 tahunan yang berambut putih dan bermata tajam. Di samping kakek itu duduklah sepasang muda-mudi dengan wajah diliputi keheranan waktu itu dia mendengar pemuda tersebut sedang berkata. Yaya, kelihatannya selain memiliki daya tahan yang hebat ilmu silat yang dimilikinya tidak seberapa tinggi kakek berambut putih itu segera menghela napas panjang. A-A-A-I, andai kata bocah ini bisa memperoleh didikan dan bimbingan seorang guru dan memperoleh kesempatan untuk melatih diri barang 3-5 tahun, tanggung kemampuannya akan 10 kali lipat lebih hebat daripada kemampuan kalian berdua. Nona muda itu segera cemberut serunya manja, HMMM, aku tak puas dengan pendapat tersebut, bayangkan saja sewaktu bertarung tadi dia cuma tahu menerkam dengan penuh tenaga macam binatang buas saja. Ia tak mengenal teknik bertarung, dia pasti tak bakal becus di kemudian hari, Kim Tisya jadi naik darah, pikirnya, kau mengatakan aku hanya mengerti menyerang seperti binatang buas, tidak mengerti teknik pertarungan? Baik, akan ku demonstrasikan barang dua jurus kepandaian andalanku, agar kau melongo dibuatnya, berpikir sampai di situ, gadis remaja membentak keras untuk memancing perhatiannya. Kemudian dengan mengeluarkan dua jurus serangannya yakni jurus jaring langit perangkap bumi dan tangguh sendiri tanpa akhir dari ilmu pedang panca Buddha, ia ciptakan berlapis-lapis bayangan pukulan yang maha dasyat untuk mengurung belasan orang musuhnya itu rapat-rapat setelah itu tangan kirinya segera melancarkan serangkaian serangan gencar ke arah dada lawan. Duh, deuk, deuk, tau-tau setiap orang sudah termakan oleh sebuah pukulannya yang hebat itu. Tak terlukiskan rasa terkejut belasan lelaki kekar itu. Cepat-cepat mereka mundur sejauh tiga langkah dan memeriksa dada sendiri yang terkena pukulan setelah tahu bahwa isi perutnya tidak terluka, mereka baru mendesak maju lagi ke depan untuk melakukan pengepungan kembali. Dalam suasana ribut Kim Tisya menyempatkan diri untuk melirik sekejap ke arah ketiga orang itu segera terlihatlah kakek berambut putih itu sedang membelalakan matanya lebar-lebar sambil memperlihatkan rasa bingung dan curiga sementara paras mukanya pun turut berubah menjadi serius sekali selang berapa saat kemudian baru berkata dengan suara dalam dan berat. Sudah kalian saksikan kedua jurus serangan tadi. Kedua gerakan tersebut mirip sekali dengan ilmu pedang pancah Buddha milik rasul selaksa pedang, si malaikat pedang berbaju perlenteh yang pernah menggetarkan seluruh daratan Tionggoan aneh. Sungguh aneh sekali, mengapa pemuda ini pun sanggup mempergunakannya paras muka pemuda ini asing sekali. Ia tak mirip dengan murid dari sembilan partai besar manapun, siapakah dia sebenarnya sepasang muda-mudi itu pun turut membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi wajah Kim Tisya dengan perasaan terkejut, agaknya perkataan dari yayanya telah menimbulkan pula perasaan bingung dalam hati kecil kedua orang itu. Kim Tisya menjadi sangat kegirangan, dia sengaja tertawa nyaring lalu berseru dengan lantang, kalau kalian semua begitu tak becus, jangan berharap kugunakan ilmu pedang pancah Buddha lagi untuk menghadapi kalian, sambil berkata kembali dia melirik sekejap ke arah kakek berambut putih itu. Ternyata kakek tersebut telah berubah muka dan termenung dengan wajah termangu-mangu. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya waktu itu sebaliknya pandangan matis rasang muda-mudi itu justru seperti melekat dengan tubuhnya, dibalik pandangan tadi terlihat jelas penuh diliputi rasa kaget, heran dan kagum. Tanpa terasa Kim Tisya berpikir, tampaknya nama besar suhu memang betul-betul termasuhur di seantro jagad. Wah, beruntung sekali aku bisa memperoleh warisan ilmu silat darinya. Mendadak dari balik kerumunan orang banyak terdengar seseorang mementak keras. Tahanlah ini di Akim Tisya segera berpikir. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, ternyata benar juga apa yang diduga lelaki kekaryang pergi meninggalkan arna. Ternyata dikini muncul kembali mengiringi seorang kakek kurus kecil yang berusia 50 tahunan dan memelihara jenggot panjang. Dengan pandangan mati yang tajam, kakek ceking itu memandang sekejap ke arah Kim Tisya, lalu tanyanya kepada lelaki kekaryang itu. Bocah kecil inikah yang kau maksudkan benar? Jawab lelaki kekaryang itu penuh hormat. Harap tongcu suka membalaskan sakit hati kami, mendadak kakek ceking itu mengayunkan tangannya ke depan dan titik. Lo-o-o-o-o-o tau-tau dia sudah menampar lelaki itu keras-keras kemudian umpatnya dengan penuh hamarah. Kau benar-benar manusia tak berguna, masa seorang bocah kecil pun tidak mampu menghadapi, buat apa kalian hidup terus di dunia, bertemu dengan kakek ceking tersebut, sikap belasan lelaki kekaryang itu seperti tikus bertemu kucing Semuanya munduk-munduk dengan ketakutan dan segera menyingkir ke samping tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun dengan langkah lebar kakek ceking itu maju ke hadapan Kim Tisya lalu tegurnya Hei bocah cilik, engkau murid siapa hayo cepat jawab dari balik nada pembicaraannya itu, tercermin kebiasaannya yang suka memerintah Kim Tisya segera tertawa dengan terbahak-bahak Hahaha, si jenggot pendek siapa suruh kau berkau-kau Macam jeritan setan sudah belasan tahun sanya berkelana di dalam dunia persilatan Tetapi belum pernah kujumpai manusia yang tak mirip manusia, setan tak mirip setan macam dirimu itu Dia masih teringat dengan kata-kata kangon yang pernah dipelajarinya dari ayahnya dulu Kini tanpa memperdulikan apakah perkataan tersebut benar atau tidak Ia segera mengobralnya secara lantang Tujuannya memang tak lain agar lawan tidak mencertawakannya sebagai seorang anak ayam yang baru terjun ke dalam dunia persilatan Dan kontan saja gelak tertawa geli berkumandang dari sekeliling karena, betapa tidak usia Kim Tisya paling ban terbaru 7-18 tahunan Tapi dia mengatakan sudah belasan tahun bekelana di dalam dunia persilatan Siapa yang tidak geli mendengarnya segera terdengar Si nona muda tadi berkata sambil tertawa geli Koko, sangat menarik sekali orang ini Selain tak mengerti pada sopan santun tampaknya dia sangat binal Jangan berbicara dulu adikku Mari kita saksikan bagaimana caranya ia menghadapi tongcu dari perkumpulan tai sangpang ini Dalam pada itu si kokek ceking itu sudah menarik muka sambil melancarkan sebuah cengkerama kilat secara tiba-tiba Kim Tisya yang sama sekali tak menduga akan datangnya ancaman tersebut menjadi tak sempat untuk menghindarkan diri pakaian di bagian bahunya segera tersambar hingga robek besar Kim Tisya menjadi gusar sekali sambil melepaskan serangan balasan teriaknya Hei si janggot kerdil, kau sudah bosan hidup dengan suatu gerakan yang sangat ringan Kakek ceking itu berkelit ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman Kim Tisya Lalu ujarnya dengan suara dingin HMM, sinar dari kunang-kunang pun ingin bertanding dengan cahaya rembulan Sambil mendesak maju ke muka ia segera mengirim sebuah pukulan keras Duk, Kim Tisya segera terhajar sampai roboh terguling di atas tanah Di tengah teriakan kaget para penonton pelan-pelan Kim Tisya merangkak bangun dari atas tanah Lalu teriaknya keras-keras, Hei si janggot kerdil, apakah kita sudah bertarung Kakek ceking itu tertegun sejenak lalu sahutnya dingini Kalau benar, kenapa kalau toh sudah dimulai maka saya perlu memperingatkan kepadamu Kita bakal bertarung terus sampai salah seorang kau Perduli seratus jurus atau seribu jurus Jumawa benar kau si bocah keparat Empat kakek ceking itu penuh amarah sepasang telapak Tangannya segera diputar sambil mendorong ke depan dua gulung Tenaga pukulan yang mahadasyacun segera menggulung ke muka langsung menghantam tubuh anak muda tersebut Kembali Kim Tisya tak sanggup menahan diri Tubuhnya segera terlempar sejauh tiga kali lebih dari posisi semula Sambil menangis si nona yang ditepi arna segera berteriak keras Koko, habis sudah riwayatnya kali ini Kita tak usah menonton keramaian ini lagi Dari nada pembicaraan tersebut jelas dapat disimpulkan Kalau dia merasa kecewa atau ketidakmampuan Kim Tisya Sehingga ia tak bisa menyaksikan tontonan yang mengasyikan Di tengah sorak-sorai banyak orang Kim Tisya segera merangkak kembali dari atas tanah tanpa mengeluh Bahkan dia melancarkan kembali suatu terjangan dasyat Dengan paras muka berubah menjadi menyeramkan Kakek ceking itu segera melancarkan sebuah pukulan lagi Beraak-aak Kembali sepasang tangan saling beradu satu sama lainnya Tapi ini kedua belah pihak sama-sama terdorong mundur setengah langkah Tampaknya kakek ceking itu merasa terperanjat sekali Tanpa terasa ia berseru Apakah kau tidak terluka perduli amat terluka atau tidak Toh sudah ku katakan tadi Setelah pertarungan berlangsung sekarang Siapapun tak boleh menyudahi sebelum salah satu pihak Berbicara sampai disitu ia segera melirik sekejap ke samping Karena tempat muda mudi itu sedang menutup mulutnya sambil tertawa Sebaliknya kakek berambut putih itu segera berkerut kening sambil memikirkan sesuatu Dengan penuh amarah, kakek ceking itu berteriak kembali Bocah, keparat, tampaknya kau sudah makan hati hari mau Empedu beruang sehingga begitu berani mengucapkan kata-kata semacam itu Ia menarik napas panjang dan menyempitkan perut sendiri Lalu diiringi suara bentakan nyaring telapak tangannya diputar sambil melancarkan sebuah babatan kilat ke muka Deruan angin pukulan yang mahadasyat pun segera meluncurkan ke muka melanda apa saja yang ditemuinya Tentu saja Kim Tisya tak akan mampu membendung datangnya ancaman seperti itu Baru saja ia mencoba untuk menerimanya dengan ayunan tangan Tau-tau segulung tenaga pukulan yang sangat kuat telah menghantamnya sampai jatuh berjumpalitan di atas tanah Jidatnya segera terluka dan mengucurkan darah segar Di dalam serangannya barusan, kakek Ceking tersebut telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Dia memang bertekad akan membunuh pemuda tersebut dalam serangannya itu Oleh karenanya, kerugian yang sedang diderita Kim Tisya kali ini benar-benar banyak sekali Kepalanya segera terasa pening tujuh keliling Pandangan matanya berkunang-kunang dan hampir saja dia tak mampu merangkak bangun Tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya Dia masih ingat dalam bentrokan kekerasan yang terjadi barusan dengan kakek Ceking tersebut Ternyata kekawatan mereka berimbang dan masing-masing pihak mudur selangkah ke belakang Hal ini membuktikan bahwa tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat tanpa disadari Berpikir begitu, semangatnya kontan saja makin berkobar setelah beristirahat Sejenak ia lantas mendengus dan merangkak bangun kembali Sementara itu para penonton yang mengikuti jalannya pertarungan tersebut dari sekeliling Arna memang mengharapkan ada tontonan yang asik dan mengejutkan Maka sewaktu menyaksikan Kim Tisya merangkak bangun kembali dengan penuh semangat Suasana pun menjadi gempar malah tak sedikit di antara mereka yang mulai memuji Berubah hebat para semuka kakek Ceking tersebut segera pikirnya dengan keheranan sungguh aneh Kenapa bocah keparat yang masih asing dan tak punya nama ini sama sekali tidak terluka Padahal tenaga seranganku barusan mampu menghancurkan batu sekeras apapun Mengapa dia yang tak berilmu tinggi justru sama sekali tak cedera amarah yang membaca Membuat pikiran jahat pun terus muncul Sekali lagi dia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya siap melepaskan Dan pukulan yang mematikan mendadak terdengar suara teriakan nyaring berkumandang datang Disusul munculnya seorang lelaki setengah umur dari balik kerumunan orang banyak Yap longcu apa sih yang terjadi mengapa ribut-ribut di tempat ini setelah celingukan sekejap ke sekeliling tempat itu Dengan pandangan kaget bercampur keheranan dia lantas mengamati wajah Kim Tisya Tapi dengan cepat pandangannya membeku dan di atas wajahnya yang hitam pekat seperti pantat Kuali pun terlintas rasa kaget dan ngeri yang tebal Kim Tisya pun segera mengenali orang ini sebagai si utusan racun keberaniannya makin meningkat Segera teriaknya dengan lantang Hei utusan racun ternyata kau pun telah datang Hahaha, bagaimana kalau kita bertarung berapa ratus jurus lagi Utusan racun menatap sekejap ke arahnya tanpa menjawab Buru-buru ia menghampiri si kakek ceking itu dan mempisikan sesuat Sekilas rasa kaget dan tercengang Segera menghiasi wajah kakek ceking itu setelah memperhatikan Kim Tisya Sekejap dia pun manggut-manggut seraya berkata Sambil berpaling ke arah belasan orang lelaki yang berdiri menghormat di sisi arna Segera bentaknya, kalian kawanan telur busuk Benar-benar tak tahu diri aku ingin bertanya kepada kalian Dimanakah kesalahan anak muda ini apakah dia telah mengusik kalian dengan wajah bersemu merah Karena malu, belasan orang lelaki itu berdiri menunduk Tak sepatah katapun yang diutarakan mereka Kim Tisya jadi tertegun, serunya tiba-tiba Hei si jemgot kerdil, kau sudah tak ingin berkelahi lagi Kakek ceking itu tertawa seram Tempat ini merupakan tempat umum Semua orang ingin mencari ketenangan di sini Bila pertarungan dilangsungkan terus Miscaya kejadian ini akan mengurangi kegembiraan orang lain Lagi pula kesempatan untuk bertarung kemudian hari masih banyak sekali Kenapa kita harus bertarung di sini? Tak sedikit jago berpengalaman yang turut menonton pertarungan itu Dari arna begitu mendengar perkataan dari kakek ceking tersebut Mereka pun segera memahami maksud hatinya Terdengarlah di antara mereka segera berteriak keras Haaah, 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 haaah Dia tak berani, yaaah Dia mulai takut Dengan penuh hamarah dan napsa membunuh Menyelimuti wajahnya kakek ceking itu Memperhatikan sekejap sekeliling arna Lalu serunya sambil mendengus HMMM, jika ada di antara kalian yang berniat mengadu domba Silahkan menggelinding keluar Orang-orang yang semula memang berniat mengadu domba itu Segera membungkam diri dalam seribu bahasa Terutama setelah menyaksikan wajahnya Yang menyeringai bengis tak seorang pun Yang berani berbicara atau tertawa lagi Sebab mereka khawatir bila sampai menyalahi kakek tersebut Kerugian besar tentu menanti di belakang hari Begitulah, setelah suasana hening kembali Si kakek yang ceking tersebut Mendehem berapa kali kemudian berkata Hei anak muda, jika ingin bertarung Mari kita mencari tempat yang terpencil saja Kenapa kita mesti mengganggu kesenangan orang Hingga menimbulkan keresahan hati mereka Selesai berkata Dia lantas mengajak si rasul racun Untuk bersama-sama meninggalkan tempat tersebut Dengan susah payah Kim Tisya berhasil menemukan titik terang tersebut Tentu saja dia enggan melepaskan lawannya Dengan begitu saja sambil melangkah maju ke depan Bentaknya keras-keras Berhenti kedua orang itu berhenti Setelah mendengar bentakan tersebut Sekilas perasaan rikuh menghiasi di atas wajah mereka Tanyanya kemudian ada urusan Apa ajak aku untuk menjumpai ketua kalian Dan kedua orang itu kelihatan terkejut Selang berapa saat kemudian Lelaki setengah umur itu baru berkata lagi dengan suara dingin Pangcu adalah seorang pemimpin partai yang terhormat dan agung Ia merupakan pemimpin dari beribu orang Dan memegang tampuk kekuasaan dari suatu perkumpulan Kau anggap beliau sudi menemui sembarangan orang? Apalagi terhadap seorang manusia yang tak punya nama Seperti dirimu Sudah jelas kalau nada pembicaraan tersebut Mengandung sindiran kepada Kim Tisya Yang dianggapnya tak punya nama Tapi mempunyai angan-angan yang sangat muluk Benarkah Pangcu kalian tak sudi bertemu orang seru? Kim Tisya menegaskan Buat apa aku mesti berbohong? Sahut kedua orang itu hampir bersamaan waktunya dengan nada gusar Andai kata aku berniat masuk menjadi anggota Tai Sengpang Mendengar perkataan mana kedua orang itu segera saling berpandangan sekejap Dengan nada kurang percaya kakek ceking itu segera berkata Bila kau berkeinginan masuk anggota Tentu saja Tai Sengpang Chu akan menyambut dengan gembira Tapi aku khawatir kau berbicara menelah menkel sekarang Mengatakan begitu akhirnya timbul rasa menyesal Beranikah kau jamin bahwa perkataanmu itu benar-benar timbul dari sanuberimu Kim Tisya tahu Bila tak berani memasuki sarang macan Tak mungkin bisa memperoleh anak harimau Maka sambil menepuk dada ia berkata Hal ini mah tergantung apakah kalian bersedia mempercayai perkataanku atau tidak Padahal sudah lama sekali aku berkeinginan untuk masuk menjadi anggota Tai Sengpang Si utusan racun segera tertawa dingin lalu mana budak rendah itu Siapa si budak rendah yang kau maksudkan dengan nada marah Utusan racun segera berseru Bocah muda, pandai amat kau berlagak pilon HMM Dari hal ini pun Pang Chu sudah tak sudi bertemu denganmu Aku maksudkan siang gota murtad itu Kemana perginya perempuan muda berbaju hitam itu Aku pun sendirian tidak tahu Jawab Kim Tisya berlagak kebingungan Sejak kau pun pergi meninggalkan aku Ketiga orang lelaki kekar dan nona berbaju hitam itu pun pergi Entah kemana aku sama sekali tak ada hubungan dengan perempuan itu Sedang kita dapat berkelahi karena kau turun tangan duluan Dan urusannya antara aku dengan perempuan tersebut Utusan racun menjadi tertegun Bila kau ingin masuk menjadi anggota Tai Sengpang Maka kau mesti menelan sebutir Pih buatan Tai Sengpang Pang Chu lebih dulu Dengan begitu kau baru tak berani punya ingatan untuk berkhianat Nah, bagaimana menurut pendapatmu Terkesiap juga Kim Tisya setelah mendengar perkataan itu Segera katanya Soal obat sih aku tak tertarik Baiklah jika kalian tidak bersedia mengajukan untuk bertemu dengan Pang Chu Aku mempunyai kaki untuk pergi mencari sendiri Kedua orang itu saling berpandangan sekejap Kemudian tertawa terbahak-bahak Ha 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 Bagus sekali anak muda kau memang cukup hebat Sekarang juga kami akan mengajakmu pergi menemuinya Kim Tisya menjadi kegirangan setengah mati Belum habis ingatan tersebut melintas lewat Mendadak lengannya terasa kesemutan Entah sejak kapan lelaki setengah umur itu Sudah mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangannya rat-rat Dengan perasaan terkejut Dia segera berteriak Hei, mau apa kau utusan racun Segera tertawa Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tak diinginkan Terpaksa aku harus menyiksa sobat sebentar Kim Tisya berusaha untuk merontan Namun lengannya sudah kesemutan dan tak menurut perintah lagi Terpaksa dia berseru Hayo kita berangkat Kedua orang itu tertawa seram Seorang dari kiri yang lain dari kanan Mereka segera membawa Kim Tisya berlalu dari situ Dengan langkah lebar Tunggu sebentar mendadak kakak berambut putih itu membentak keras Kedua orang itu segera berpaling dan memperhatikan kakek itu Sekejap perasaan kaget dan keheranan Segera melintas lewat dari balik mati mereka Setelah tertegun beberapa saat Mereka pun segera menjura seraya berkata Selamat bertemu, selamat bertemu Rupanya Tikhailo Chiampoe telah datang Entah ada urusan apa Tikhailo Chiampoe si kakek berambut putih itu Berkata dengan suara lamban Apakah saudara berdua adalah tongcu Dari perkumpulan Tai Sengpang Kedua orang itu segera mengangguk Benar ada urusan apa Chiampoe biarpun kedua orang itu Angkuh dan tinggi hati Namun sikapnya terhadap kakek tersebut Justru sangat menaruh hormat Menyaksikan hal ini Kim Tisha segera berpikir Kalau dilihat dari sikap mereka Agaknya kakek ini adalah Seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi Dalam pada itu si kakek berambut putih itu Sudah berkata lagi Tolong tanya apakah putriku berada Di perkumpulan Tai Sengpang Gemetar keras tubuh kedua orang tersebut Dengan suara dalam mereka Segera bertanya Siapakah nama putra Chiampoe Yeu Kien Berubah hebat paras muka kedua orang itu Tapi sebentar kemudian telah pulih kembali Seperti sedia kala Ujarni kemudian sambil tertawa Nama tersebut terasa asing sekali Rasanya dalam perkumpulan Tai Sengpang Tidak terdapat manusia tersebut Apakah kedatangan Lo Chiampoe Dikarenakan putrimu hilang dalam Pada itu Kim Ti Sia telah merasakan hatinya tergerak Segera pikirnya pula Bukankah Yeu Klen adalah Sinona berbaju hitam itu Bukankah dia turut serta Seperti perkumpulan Tai Sengpang Malah seperti juga utusan racun Sama-sama menjahat Sebagai seorang tongcu Kenapa dia justru mengatakan Tak ada manusia seperti ini Berpikir sampai disitu Rasa gusar dan mendongkolnya segera timbul Baru saja dia akan mengutarakan Kabar berita tentang Yeu Klen Ketika secara tiba-tiba Ia saksikan paras muka kakek Rambut putih itu telah berubah hebat Dan matanya memancarkan Hawa napsu membunuh Dalam terkesiapnya buru-buru Dia urungkan niatnya Untuk berbicara lebih jauh Sebagai pemuda yang cermat Ia segera dapat menduga Bahwa kepergian Yeu Kien Pasti telah melanggar peraturan Rumah tangga keluarganya Sehingga kedatangan ayahnya Kali ini bisa jadi Berniat untuk menghukumnya Diam-diam pemuda itu Bertekat di dalam hatinya Untuk merahasiakan jejak gadis tersebut Bahkan bersumpah akan Mengisahkan suatu pertemuan Yang penuh kedamaian Di antara mereka Ayah dan anak Sementara itu Si kakek rambut putih itu Sudah berkata lagi Sambil menggigit bibir Budak ini benar-benar bedebah Ia berani berkomplot dengan kaum Nurjana Untuk melakukan kejahatan HMMM Bila aku berhasil menemukannya Kembali Pasti akan kubunuh dia Dengan sekali pukulan Kim Tisha segera menimrung Perkataan dari Chiampuyei Keliru besar Bagaimanapun Kalian mempunyai hubungan Erat sebagai ayah dan anak Sekalipun putri Sudah melakukan kesalahan Sudah sepantasnya Kalau aku berusaha Untuk memaafkannya Hei anak muda Kau jangan mencampuri urusan ini Tukas kakek rambut putih itu dingin Kemudian Ia berkata lagi Sebagai murid dari rasul Selaksa pedang Sepantasnya menghormat Keluaran budi gurumu Di masa lalu Mengapa kau justru Ingin bergabung dengan Tai Seng Pang Untuk melakukan kejahatan Kim Tisha Tertegun apalagi Menyaksikan wajahnya Yang serius dan keren Sudah pasti dia sangat Menguatirkan tentang dirinya Sebab bukan ia tak marah Malah diterimanya Dengan senang hati Kedua orang itu Segera mendehem Pelan lalu Kata bersama Kami berdua Tidak setuju Dengan pendapat Ciam Pue Tai Seng Pang Adalah suatu perkumpulan Yang khusus Menolong kaum lemah Dari penindasan Bagaimana mungkin Bisa disebut Melakukan kejahatan Mungkin Ciam Pue Kelewat Banyak mendengar Berita sensasi Yang memburukan Pihak kami Sebab dalam kenyataan Banyak manusia kurcaci Yang iri dan tak senang Perkumpulan kami Kakek berambut putih Itu sama sekali Tidak menggubris Perkataan tersebut Mendadak ia membentak Dengan suara keras Sobat kecil Benar tidak Perkataan ini Diam-diam Kim Tisya Mengeluh di dalam hati Namun terpaksa Sahutnya juga Kau memang betul Kau memang betul Kakek berambut putih Itu segera berseri Sambil mengelus Jenggotnya Dan tertawa Ia berkata Lebih jauh Bila teguranku Kelewat pedas Harap Sobat kecil Sudi memaafkan Tapi aku terpaksa Berbuat demikian Demi keselamatan Sobat kecil Di kemudian hari Ketahuilah Dalam dunia Persilatan dewasa Ini terlalu banyak Manusia kurcaci Yang pandai Memutar balikan Fakta Padahal Sobat kecil Berbakat bagus Dan lagi telah Mewarisi ilmu Silat yang Mahadasyat Dari malaikat pedang Berbaju perlente Kau lebih pantas Untuk memikul Tanggung jawab Yang berat Untuk membela Kau melemah Dan menegahkan Keadilan dalam Dunia persilatan Oleh sebab itulah Aku terpaksa Menegurmu Dengan kata-kata Yang kurang Sedang didengar Tadi Untuk itu Harapkah Sudi memakluminya Kau mengenal Suhuku Tanya Kim Tisya Dengan pertanyaan Tersebut Berarti secara Tak langsung Dia telah Mengakui Sebagai murid Malaikat pedang Berbaju perlente Tiba-tiba Kakek rambut putih Itu bangkit Berdiri dan Berseru Semibari Menjura Suhumu Adalah Seorang tokoh Sakti Yang sangat Terhormat Dan kedudukan Tinggi Dalam dunia Persilatan Sedang aku Ini manusia Macam apa Mana mungkin Berjodoh Untuk bertemu Dengannya Tapi banyak Sudah Kabar Berita Yang ku Dengar Tentang dirinya Aku pun Mengetahui Semua sepak terjang Yang dilakukan Selama ini Karena itu Aku pun Sudah puas Dapat bertemu Dengan muridnya Hari ini Sobat Aku percaya Dengan bekal Ilmu silat Ajaran Malaikat pedang Berbaju perlente Kau pasti Akan Menggetarkan Seluruh dunia Persilatan Ku harap Kau dapat Bertindak Sebaik Baiknya Hingga Tidak Menyianyakan Pengharapan Gurumu Biarpun Kakek Berambut Putih Ini Termasuk Seorang Tokoh Yang Termasur Di Dunia Persilatan Setelah Menyinggung Soal Malaikat pedang Berbaju Perlente Sikapnya Segera Berubah Menjadi Begitu Hormat Dan Merendah Dari Sini Dapatlah Disimpulkan Betapa Besar Dan Terhormatnya Nama Serta Kedudukan Malaikat Pedang Berbaju Perlente Di Dalam Dunia Persilatan Kim Tisya Segera Sadar Bahwa Sepak Terjang Di Mana Mendatang Harus Diperhitungkan Secara Cermat Sebab Sedikit Saja Dia Bertindak Salah Maka Sejuta Orang Akan Mengutup Nya Maka Setelah Memberi Hormat Ia Pun Berkata Terima Kasih Banyak Atas Nasihat Ciam Poe Bo Percaya Masih Mampu Mengendalikan Sepak Terjangkuh Dalam Pada Itu Paras Muka Kedua Orang Tongcu Dari Tai Seng Pang Telah Berubah Menjadi Pucat Tia Seperti Mayat Apalagi Setelah Mengetahui Bahwa Bocah Muda Yang Tak Dikenal Namanya Ini Ternyata Merupakan Murid Malaikat Pedang Berbaju Perlente Rasul Racum Pun Merasa Keder Tanpa Terasa Cengkeramannya Atas Lengan Kim Tisya Segera Menarik Kembali Tangannya Sambil Melotot Sekejap Ke arahnya Semakin Berhati-hati Lagi Untuk Menjaga Diri Sepasang Muda Mudi Yang Berada Di Sisi Arena Pun Membelalakan Matanya Lebar Lebar Saking Kagumnya Mereka Pun Tak Mampu Mengucapkan Sepatah Katapun Sejak Kecil Mereka Sudah Banyak Mendengar Tentang Kegagahan Serta Sepak Terjang Malaikat Pedang Berbaju Perlente Di Dalam Dunia Persilatan Sehingga Penampilan Malaikat Pedang Berbaju Perlente Dalam Bayangan Mereka Sudah Bukan Sebagai Manusia Lagi Melainkan Sebagai Malaikat Sakti Biarpun Mereka Tak Mengharau Bisa Peroleh Kesempatan Untuk Bertemu Muka Dengan Malaikat Pedang Berbaju Perlente Pribadi Tapi Mereka Telah Bertemu Dengan Murid Sekarang Rasa Kagum Menghormati Dan Sanjungan Berkecambuk Menjadi Satu Dalam Benak Mereka Semuanya Seakan Akan Membentuk Sebuah Jaringan Dan Mereka Sebagai Ikan Ikan Kecil Yang Masuk Ke Jaring Tiada Kekuatan Sedikit Pun Untuk Meronta Ataupun Melawan Diam Diam Kedua Orang Itu Berpikir Di Dalam Hatinya Ternyata Murid Si Malaikat Pedang Berbaju Perlente Pun Begini Gugup Sementara Itu Si Kakek Berambut Putih Tadi Telah Berkata Lagi Sambil Menghela Napas Sobat Angkatanku Sudah Tua Semua Tugas Kami Sudah Seharusnya Diserahkan Semua Kepada Kalian Kakek Itu Seolah-olah Berhasil Memahami Arti Kehidupan Manusia Dalam Detik Tersebut Ia Merasa Dirinya Bagaikan Macah Hati Waktu Senja Yang Pelan-pelan Menghilang Dan Memudar Sinarnya Sedangkan Pemuda Yang Berada Di Hadapannya Bagaikan Sinar Seng Surya Yang Pelan-pelan Terbit Di Langit Timur Di Antara Mereka Berdua Seakan Akan Terdapat Kegentingan Untuk Saling Berhubungan Dan Saling Menyambung Mendadak Rasul Racun Mundur Beberapa Langkah Sambil Berseru Dengan Ketakutan Kami Tak Bisa Mengajakmu Untuk Bertemu Dengan Pang Coo Kenapa Tegur Kim Ties Ya Rasul Racun Sendiri Pun Tidak Habis Berpikir Mengapa Dia Bisa Berubah Pikiran Setelah Mengetahui Bahwa Pemuda Yang Berada Di Hadapannya Adalah Murid Malaikat Pedang Berbaju Perlente Tidak Aku Harus Bertemu Dengan Mu Kata Kim Ties Menegaskan Apakah Kalian Bersedia Kehilangan Satu Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Kesempatan Apa Apakah Tai Seng Pang Tidak Ingin Menghisap Tenaga Baru Yang Penuh Dengan Semangat Tinggi Kau Benar Benar Ingin Bergabung Dengan Kami HMMM Kim Ties Ya Cukup Mengerti Posisi Serta Kedudukannya Di Dalam Dunia Persilatan Dewasa Ini Maka Nada Pembicaraannya Pun Turut Bertambah Keras Dan Ketus Berubah Hebat Paras Muka Lalu Dengan Suara Lirih Bergumam Dunia Telah Berubah Dunia Telah Berubah Kalau Murid Malaikat Pedang Berbaju Perlentep Pun Bersedia Menggabungkan Diri Dengan Perkumpulan Sesat Apalagi Yang Bisa Kukatakan Sepasang Muda Mudi Itu Pun Serentak Melompat Bangun Lalu Sambil Menuding Ke Arah Kim Tisya Teriak Kau Harus Mengerti Kami Berdua Tidak Takut Kepadamu YAA Tapi Siapa Yang Suruh Kalian Takut Sahut Kim Tisya Dengan Wajah Tertegun Merah Jengah Selembar Wajah Muda Mudi Itu Semula Mereka Bermaksud Untuk Ingin Menunjukkan Keberaniannya Siapa Tau Perkataan Tersebut Justru Mengungkapkan Bahwa Sesungguhnya Mereka Takut Tapi Keadaan Ini Bisa Dimaklumi Selama Ini Mereka Menganggap Malaikat Pedang Berbaju Perlente Sebagai Dewa Sebagai Malaikat Sakti Mereka Tak Ingin Menyaksikan Muridnya Terperosok Kejalan Yang Sesat Itulah Sebabnya Dorongan Emosi Membuat Darah Yang Mengalir Di Tubuh Mereka Makin Kencang Dan Saking Tegangnya Mereka Pun Tak Mampu Mengendalikan Diri Lagi Mengapa Kau Bersikeras Akan Menggabungkan Diri Dengan Tai Seng Berani Perasaan Kaget Dan Kagum Kini Berubah Menjadi Rasa Kecewa Yang Sangat Mendalam Dan Kekecewaan Tersebut Menimbulkan Kobaran Emosi Yang Tak Diketahui Asal Mulanya Ini Kan Menjadi Kebebasanku Kata Kim Tisya Kemudian Atas Dasar Apa Kalian Hendak Mengekang Kebebasanku Demi Keselamatan Jiwa Nona Berbaju Hitam Itu Dia Mesti Memendam Kesulitannya Di Dalam Hati Dengan Harapan Sikap Tersebut Akan Menarik Kepercayaan Tongcu Dari Tai Seng Pang Ini Terhadapnya Pemuda Itu Tertegun Lalu Diam Diam Pikirnya Yaa Benar Juga Perkataannya Dia Akan Bergabung Dengan Tai Seng Pang Atau Tidak Akan Merupakan Kebebasannya Atas Dasar Apa Aku Hendak Mengurusinya Tidak Seperti Pemuda Tersebut Entah Mengapa Nona Muda Itu Justru Menangis Terisak Saking Emosinya Sambil Menangis Yaa Berseru Dengan Penuh Kebencian Aku Tak Perdulis Siapa Malaikat Pedang Berbaju Perlente Itu Pokoknya Jika Kau Berani Bergabung Dengan Tai Seng Pang Maka Aku Akan Membunuh Mu Aneh Benar Bocah Perempuan Ini Diam Diam Kim Tis Berpikir Di Hati Kecilnya Apa Sangkut Nangis Bahkan Mengancam Akan Membunuhku Sungguh Aneh Sekali Saking Kesalnya Dia pun Segera Berseru Asal Kau Merasa Punya Kepandayan Setiap Saat Akanku Nantikan Kedatangan Mu Mendadak Kakek Rambut Putih Itu Membentak Keras Sobat Kecil Apakah Kau Hendak Mengandalkan Nama Besar Dari Malaikat Pedang Berbaju Perlente Untuk Memojokan Deriku Dari Balik Pandangan Matanya Yang Tajam Entah Terselip Rasa Sedih Atau Marah Tapi Yang Pasti Kesempatan Itu Telah Menciptakan Hawa Napse Membunuh Yang Sangat Tebal Pelan-pelan Dia Mengangkat Telapak Tangannya Ke Atas Seluruh Tenaga Dalam Yang Dimilikinya Telah Dihimpun Dalam Telapak Tangannya Bila Serangan Tersebut Sampai Dilancarkan Miscaya Kekuatan Yang Timbul Akan Dasyat Sekali Kim Tisya Tak Mau Menunjukkan Kelemahan Dihadapan Orang Lain Segera Ujarnya Pula Bila Empek Memang Berhasrat Untuk Bermain Denganku Silahkan Saja Kau Lepaskan Serangan Mu Aku Pasti Akan Menemani Dengan Sebaik Baiknya Dengan Tatapan Matanya Yang Tajam Kakek Berambut Putih Itu Mengawasi Lawannya Sekejap Kemudian Sambil Menghelana Pasia Menurunkan Kembali Tangannya Sambil Berkata Dengan Suara Kasar A-A-A-I Dunia Kalau Mulai Kalut Siluman Dan Denemit Pun Akan Bermunculan Pergilah Kau Dari Sini Kim Tisya Sengaja Mendengus Dingin Lalu Ia Sambil Berpaling Kearah Kedua Orang Tong Cuk Dari Tai Seng Pang Ia Berseru Bagaimana Apakah Kalian Bersedia Mengajak Untuk Bertemu Dengan Pang Sandiwara Yang Diperankan Olehnya Benar-benar Dibawakan Secara Hidup Kecuali Kim Tisya Sendiri Yang Ibarat Sibisu Makan Empeduh Biar Kepahitan Namun Tak Mampu Mengutarakan Keluar Lainnya Termasuk Juga Para Jagoy Yang Menonton Keramaian Tersebut Sama-sama Menghela Napas Sedih Dan Turut Menyesal Karena Keputusan Murid Dari Malaikat Pedang Berbaju Perlente Yang Relah Bergabung Dengan Suatu Perkumpulan Jahat Bahkan Ada Pula Di Antara Jago Jago Golongan Lurus Yang Diam Diam Berlalu Dari Situ Sambil Membesut Air Matu Dan Menyebarkan Berita Buruk Ini Kepada Rekan Rekan Lainnya Sementara Itu Pandangan Matu Kedua Orang Tong Itu Masih Mendelong Entah Apa Yang Sedang Mereka Pikirkan Sehingga Perkataan Dari Kim Tisya Pun Sama Sekali Tak Terdengar Kim Tisya Menjadi Berang Segera Teriaknya Keras Keras Hey Sudah Percayakah Kalian Bahwa Aku Bersungguh Hati Akan Bergabung Dengan Tai Seng Pang Bagaikan Baru Mendusin Dari Impian Kedua Orang Itu Saling Berpandangan Sekejap Lain Seperti Terkejut Cepat Mereka Menjura Seraya Berseru Tentu Saja Dengan Senang Hati Kami Sambut Kedatangan Anda Malaikat Pedang Berbaju Perlente Adalah Seorang Pendekar Yang Hebat Kehadiran Anda Pasti Akan Membuat Tai Seng Pang Lebih Termasyur Di Seluruh Kulong Langit Dalam Hati Mereka Pun Ikut Bersorak Gembira Sebab Peristiwa Tersebut Jelas Merupakan Jasa Besar Bagi Mereka Siapa Tau Mereka Akan Kedua Orang Itu Segera Mengangguk Berulang Kali Silahkan Silahkan Tiba-tiba Terasa Bayangan Manusia Berkelebat Lewat Lalu Tampaklah Seorang Nona Berdiri Menghadang Jalan Pergi Mereka Kemudian Dengan Sepasang Matanya Yang Bulat Besar Dia Awasi Pemuda Kita Lekat Lekat Serunya Kemudian Dengan Penuh Rasa Gram Mari Kita Tentukan Waktu Dan Tempat Untuk Bertarung Mengok Sekejap Wajahnya Ketika Melihat Kelopak Matanya Masih Merah Membengkak Dan Hingga Kini Belum Hilang Akibat Menangis Kelewat Sedih Hati Ia Menjadi Tak Tega Katanya Lembut Sudahlah Kita Tak Usah Mempersoalkan Kejadian Itu Lagi Tidak Apakah Kau Yakin Bisa Mengalahkan Aku Biar Tak Mampu Mengalahkan Juga Tetap Akanku Hadapi Kim Tisya Jadi Sedikit Berang Segera Ujarnya Bila Kau Bersikeras Akan Menghadapku Apa Boleh Buat Katakan Saja Tempat Dan Saatnya Tempat Manapun Boleh Nona Itu Menundukan Kepalanya Sambil Berpikir Sebentar Kemudian Serunya Dengan Jengkel Baik Akan Kutunggu Kehadiranmu Di Tebing Bue Ho An Ya Pada Senja Tiga Hari Kemudian Bue Ho An Ya Diam Diam Kim Itu Kebetulan Padahal Ia Telah Punya Janji Dengan Encinya Ye Uklan Untuk Berjumpa Di Bue Ho An Ya Tiga Hari Kemudian Karena Masih Ada Persoalan Lain Maka Tanpa Berpikir Panjang Lagi Ia Berseru Lantang Baik Kita Tetapkan Dengan Sepatah Kata-kata Tersebut Sampai Saatnya Aku Pasti Akan Muncul Kemudian Dengan Mengikuti Di Belakang Kedua Orang Tongcu Dari Tai Sang Pang Ia Segera Beranjak Pergi Dari Situ Dengan Langkah Lebar Suara Umpatan Makian Helaan Napas Dan Keluhan Terdengar Bergema Dari Belakang Situ Diam Kim Tisya Terkejut Juga Setelah Melihat Reaksi Keras Para Jago Terhadap Keputusannya Ini Dia Tak Mengira Kalau Nama Besar Malaikat Pedang Berbaju Perlente Telah Mendarah Daging Dalam Hati Setiap Orang Diam Diam Pemuda Itu Mulai Khawatir Ia Takut Perbuatannya Ini Telah Menode Nama Besar Burunya Tapi Ingatan Lain Segera Melintas Kembali Di Dalam Benak Perduli Amat Untuk Memenuhi Janjiku Dengan Ye U Kian Bagaimanapun Juga Hal Ini Mesti Kulaksanakan Toh Dikemudian Hari Aku Masih Punya Kesempatan Untuk Berapa Lama Mereka Telah Berjalan Tiba-tiba Kedua Orang Itu Menghentikan Langkahnya Seraya Berseru Sudah Sampai Ternyata Mereka Telah Berhenti Di Depan Sebuah Bangunan Gedung Yang Begitu Besar Megah Dan Belum Pernah Ditemui Selama Ini Namun Kim Tisya Tidak Berhasrat Untuk Menikmati Kemegahan Gedung Tersebut Segera Ujarnya Ayo Ajak Aku Bertemu Dengan Ketua Kalian Kedua Orang Itu Segera Berjalan Mendekati Pintu Gerbang Yang Tingginya Mencapai Dua Kaki Dan Sangat Lebar Itu Kemudian Menggoyangkan Gelang Tembaganya Suara Benturan Nyaring Segera Memecahkan Keheningan Kata Sandi Baju Hijau Bunga Merah Oh Rupanya Tongcu Maaf Kalau Hamba Kurang Hormat Pintu Gerbang Dibuka Lebar Dan Munculah Tegap Dan Mantap Sambil Menjura Mereka Berseru Silahkan Tongcu Dengan Langkah Lebar Kedua Orang Itu Melangkah Masuk Kedalam Gedung Mendampingi Kim Tisya Di Sebuah Tanah Lapangan Yang Sangat Luas Terlihat Reptan 18 Macam Senjata Berjajar Di Kedua Belah Tepinya Berapa Ratus Lelaki Bertelanjang Dada Sedang Berlatih Diri Disitu Dengan Penuh Semangat Lapis Lapis Tiada Habisnya Semuanya Dironda Dan Dijaga Oleh Sekawanan Lelaki Kekar Bertombak Terhunus Namun Sikap Mereka Cukup Menghormat Bila Bersuah Dengan Kedua Orang Tongcu Tersebut Entah Berapa Lama Sudah Berjalan Kim Tisya Mulai Habis Kesabarannya Mendadak Ia Bertanya Apakah Masih Jauh Sebentar Lagi Sudah Sampai Setelah Memelok Sebuah Tikungan Mereka Berjalan Kembali Beberapa Waktu Kim Tisya Mulai Memperhatikan Keadaan Sekelilingnya Di depan Mek Sekarang Telah Muncul Sebuah Gedung Yang Amat Besar Dua Puluhan Orang Lelaki Kekar Yang Terbagi Dalam Dua Barisan Berdiri Berjajar Di Sisi Gedung Dengan Tombak Terhunus Penjagaan Di Sekitar Sana Terasa Amat Ketat Pasti Sudah Sampai Pikir Kim Tisya Diam Diam Ternyata Dugaannya Memang Benar Terdengar Kedua Orang Itu Berkata Dengan Lirih Harap Si Yau Hiap Menunggu Sebentar Kami Akan Lapor Dulu Pada Pang Chu Habis Berkata Rasul Racun Mengerling Sekejap Ke Arah Rekannya Dan Kakek Ceking Itu Menanggapi Serta Manggut Manggut Maka Rasul Racun Pun Melangkah Pergi Lebih Balik Gudang Besar Itu Agaknya Tak Sedikit Orang Yang Berada Di Sana Dari Gelak Tertawa Yang Nyaring Bisa Diketahui Pula Bahwa Tenaga Dalam Yang Dimiliki Orang Itu Amat Sempurna Rasul Racun Segera Melangkah Kedepan Mendekati Gedung Tersebut Namun Ia Tak Berani Memasuki Ruangan Tadi Sambil Berdiri Di Luar Pintu Segera Serunya Tong Bagian Hukum Rasul Racun Ada Urusan Hendak Dilaporkan Kepada Pangcu Gelak Tertawa Di Dalam Ruangan Segera Berhenti Sejenak Karena Menyusul Kemudian Terdengar Seseorang Menegur Dengan Suara Yang Amat Ngering Apakah Rasul Racun Yang Datang Benar Hamba Jawab Rasul Racun Sambil Munduk Penuh Hormat Ada Urusan Apa Lapor Pangcu Murid Si Malaikat Pedang Berbaju Perlente Ingin Bertemu Dengan Ke Orang Tua Bahkan Mengatakan Berniat Menggabungkan Diri Dengan Taye Seng Pang Kita Tolong Tanya Apakah Pangcu Berniat Untuk Menemuinya A-a-a-a-i Suara Orang Itu Kedengaran Agak Tertejut Sesaat Kemudian Dia Baru Bertanya Apakah Kau Tidak Salah Melihat Hamba Tak Berani Bertindak Gegabah Udah Diberi Obat Dari Perkumpulan Kita Belum Mengapa Kau Tidak Melaksanakan Peraturan Yang Telah Digariskan Oleh Perkampungan Kita Berhubung Hamba Melihat Bahwa Dia Adalah Muridnya Malaikat Pedang Berbaju Perlente Maka Maka Saking Gelisahnya Siutusan Racun Sampai Dibuat Gelagapan Dan Tak Mampu Meneruskan Perkataannya Lagi HMM Kau Benar-benar Teledor Jika Keadaan Ini Dibiarkan Terus Bagaimanakah Pertanggungan Jawabmu Kepadaku YAA Hamba Memang Pantas Dihukum Mati Tapi Mohon Pangcu Tadi Mengampuni Kesalahan Ini Ucap Rasul Racun Cepat Cepat Dengan Peluh Dingin Bercucuran Membasai Tubuhnya HMM Mengingatkan Adalah Pembantuku Yang Setia Selama Banyak Tahun Dan Kesaksian Bu Tak Ada Cacat Maka Aku Bersedia Mengampuni Kesalahan Bu Untuk Kali Ini Saja Tapi Mendadak Orang Itu Berhenti Berbicara Hal Ini Membuat Rasul Racun Menjadi Amat Kelalisa Hingga Hampir Saja Bertekuk Lutut Saat Itulah Terdengar Orang Itu Berkata Lagi Lain Kali Jika Kau Sampai Melakukan Keteledoran Yang Sama Sekali Lagi Jangan Salahkan Bila Aku Akan Menindak Mutegas Rasul Racun Menjadi Sangat Kegirangan Namun Rasa Gembira Tersebut Tak Berani Diperlihatkan Di Wajahnya Kembali Ujarnya Dengan Sikap Yang Menghormat Terima Kasih Atas Kebaikan Pangcu Budi Ini Tak Akan Hamba Lupakan Untuk Selamanya Nah Ajaklah Dia Masuk Rasul Racun Segera Menggapai Ke Belakang Cepat Cepat Kakek Ceking Itu Mengajak Kim Tisya Memasuki Ruangan Sambil Berjalan Kakek Menjawab Semua Pertanyaan Yang Diajukan Sejujurnya Jangan Sekali Kali Mencoba Menipu Atau Mengelabui Sebab Pangcu Kami Berilmu Sangat Hebat Dan Melihat Kebohongan Orang Bila Sampai Ketauan Bohongnya Sudah Pasti Siksaan Yang Bakal Diterima Tak Akan Tertahan Oleh Seorang Pemuda Seperti Kau Biar Aku Pun HMM Mungkin Tak Mendada Ia Seperti Merasa Tak Baik Untuk Melanjutkan Kata-katanya Maka Ucapan Tersebut Terhenti Sampai Di Tengah Jalan Aku Sudah Tahu Jawab Kim Tisya Segera Mendadak Terdengar Luara Teriakan Keras Bergema Memecahkan Keheningan Pangcu Tiba Cepat-cepat Kakek Yang Kurus Kecil Itu Menjatuhkan Diri Berlutut Ke Atas Tanah Dia Menarik Tangan Kim Tisya Untuk Pada Siapa Saja Pikirnya Di Hati HMMM Lutut Seorang Lelaki Seperti Lebih Berharga Daripada Emas Laksatahil Kenapa Aku Mesti Berlutut Pada Seorang Pentolan Perampok Macam Begitu Sementara Itu Dari Balik Ruangan Telah Muncul Empat Orang Manusia Sebagai Orang Pertama Adalah Seorang Lelaki Berperawakan Tinggi Besar Seperti Malaikat Yang Berjubah Hijau Sayang Hidungnya Bengkok Seperti Paruh Betet Madanya Tajam Seperti Mata Maling Berwajah Menyeramkan Orang Ini Tak lain Adalah Ketua Tai Seng Pang Yang Disebut Yang Ceng Tian Kang Pukulan Yang Menggetarkan Jagad K.H.U. Y.C. Orang Kedua Berusia 60 Tahunan Berkepala Harimau Bermata Macan Ia Memakai Baju Berwarna Kuning Orang Ini Adalah Salah Satu Pembantu Utama Dari Ketua Tai Seng Pang Yang Disebut Orang Jago Pedang Angin Dan Guntur Tihui Orang Ketiga Dan Keempat Berdandan Sebagai Tosu Yang Berusia 50 Tahunan Memegang Senjata Kebutan Dan Bersinar Mat Amat Tajam Dalam Sekilas Pandangan Saja Orang Akan Tahu Kalau Mereka Merupakan Jago Jago Lihai Yang Bertenaga Dalam Amat Sempurna Setelah Mengambil Tempat Duduk Keempat Orang Itu Segera Mengawasi Kim Tisya Dengan Pandangan Kaget Bercampur Tercengang Agaknya Mereka Tercengang Kalau Manusia Macam Kim Tisya Merupakan Anak Murid Dari Malaikat Pedang Berbaju Perlente Dengan Kening Berkerut Ketua Tai Seng Pang Kha Uyiching Segera Berkata Dengan Suara Dalam Saudara Cilik Adalah Murid Keberapa Dari Malaikat Pedang Berbaju Perlente Dapatkah Ku Ketahui Murid Kesepuluh Kesepuluh Kha Uyiching Berseru Keheranan Aku Dengar Malaikat Pedang Berbaju Perlente Hanya Mempunyai Sembilan Orang Muris Yang Dibagi Dalam Urutan Emas Perak Tembaga Besi Air Kayu Api Tanah Dan Bintang Jangan Jangan Saudara Cilik Hanya Mengaku Ngaku Saja Untuk Menebak Isi Hatinya Dengan Wajah Tak Senang Kim Tisha Segera Berseru Oh Jadi Kau Mengatakan Aku Hanya Mengaku Ngaku Saja Sebagai Pemuda Yang Sudah Lama Tinggal Di Gunung Dan Baru Pertama Kali Terjun Kedalam Dunia Persilatan Ia Sama Sekali Tidak Mengerti Tentang Sopan Santun Seorang Muda Terhadap Orang Tua Dan Hanya Tau Apa Yang Ingin Diutarakan Segera Diucapkan Tanpa Segan Segan Kha Uyiching Kembali Berkerut Kening Nampaknya Dia Pun Merasa Tak Senang Hati Namun Sebagai Seorang Yang Licik Dan Berotak Cerdas Dia Tak Pernah Memperlihatkan Perasaan Girang Sedih Atau Gusarnya Di Depan Wajahnya Kembali Katanya Dengan Suara Hambar Aku Sama Sekali Tak Bermaksud Demikian Aku Hanya Menginginkan Saudara Cilik Menjelaskan Bagaimana Kisahnya Sampai Malaikat Pedang Berbaju Perlente Menerimamu Lagi Sebagai Muridnya Yang Kesepuluh Aku Tidak Tau Pokoknya Suhu Menerimaku Menjadi Muridnya Karena Ia Mempunyai Janji Demikian Dengan Ayahku Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tidak Kupahami Dengan Sinar Matanya Yang Tajam Kha Uyiching Menatap Sekejap Wajah Kim Tisya Sebagai Orang Yang Berpengalaman Ia Segera Tau Kalau Perkataan Itu Jujur Maka Katanya Kemudian Sambil Manggut Manggut Saudara Cilik Mengatakan Kalau Kau Berkeinginan Masuk Menjadi Anggota Tai Seng Pang Bolahkan Aku Tau Alasan Yang Membuat Mu Berkeinginan Untuk Melakukan Hal Ini Siapa Bilang Aku Punya Hasrat Untuk Menjadi Anggota Tai Seng Pang Aku Kemari Karena Hendak Mengajakmu Untuk Merundingkan Suatu Persoalan HMM Jangan Kau Pandang Diriku Kelewat Rendah Begitu Ucapan Tersebut Diutarakan Paras Muka Rasul Racun Dan Si Kokek Ceking Yang Berdiri Di Sisinya Segera Berubah Hebat Serem Tak Mereka Membentak Keras Hei Bocah Busuk Bukankah Kau Sendiri Yang Mengatakan Hal Tersebut Kepada Kami Rupanya Kau Berniat Membohongi Kami K.H.U. Yiching Segera Mengulapkan Tangannya Semaril Menukas Kalian Tak Boleh Banyak Berbicara Baik Sahut Kedua Orang Itu Dengan Sikap Menghormat Namun Sinar Matanya Yang Penuh Kebencian Taurung Mengherling Sekejap Kearah Kim Tisya Setelah Tersenyum K.H.U. Yiching Berkata Lagi Persoalan Apakah Yang Hendak Saudara Rundingkan Denganku Dengan Wajahnya Yang Dingin Menyeramkan Senyuman Tersebut Mendatangkan Perasaan Yang Lebih Mengerikan Bagi Siapapun Yang Melihat Kim Tisya Muak Sekali Ujarnya Segera Aku Dengar Pihak Kalian Mempunyai Sejenis Obat Racun Yang Berdaya Kerja Lambat Barang Siapa Telah Menelanya Maka Dalam Setengah Tahun Berikut Kejadian Seperti Ini Benar Ada Urusan Apa Saudara Cilik Menanyakan Persoalan Ini Kata K.H.U. Hitching Hambar Terus Terang Saja Kukatakan Aku Sengaja Datang Menemuimu Karena Aku Ingin Meminta Penawar Racun Tersebut Darimu K.H.U. Hitching Jadi Melongo Jadi Maksud Kedatangan Saudara Cilik Untuk Meminta Obat Pemusnah Racun Adalah Untuk Menolong Murid Perkumpulanku Yang Murtad Sebelum Kim Tisya Sempat Menjawab Rasul Racun Telah Berteriak Lantang Pangcu Orang Yang Hendak Ditolong Bocah Keparat Ini Adalah Budak Rendah Tersebut Ye U Tien Hei Kau Menyebut Budak Rendah Lantas Manusia Macam Apapula Dirimu Itu Tukas Kim Tisya Sambil Melotot Sambil Menarik Mukaka H.U. 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 Memahami Perkataanku Itu Ye A Ye A Tecu Memang Berdosa Dengan Penuh Rasa Takut Rasul Racun Mengiakan Berulang Kali K.U. H.U. H.U. Segera Berkata Kembali Saudara Cilik Tahukah Kau Bahwa Tindakan Bu Menolong Murid Perkumpulan Kami Yang Murta Merupakan Suatu Tindakan Yang Melanggar Peraturan Kami Kalau Tahu Kenapa Kalau Tidak Kenapa Pula Tanyang Kim Tisya Ketus K.H.U. H.U. H.U. Tertawa Nyaring Bila Kau Tak Tahu Maka Mengingat Perbuatan Mu Tak Disengaja Aku Bersedia Melepaskan Dirimu Asal Kau Mengutungi Sepasang Lengan Mu Sendiri Tapi Kalau Kau Berhasrat Memusuhi Perkumpulan Kami Hal Ini Sama Artinya Dengan Mencari Kematian Buat Diri Sendiri Jangan Membicarakan Penawar racun Tersebut Berubah Paras Muka K.H.U. Yit Ching Pekatah Kuno Bilang Pohon Membutuhkan Kulit Manusia Memerlukan Muka Setelah Ditegur Kim Tisya Secara Langsung Dihadapan Orang Banyak Betapapun Hebat Dan Pintarnya K.H.U. Yit Ching Tak Urung Dibuat Berang Juga Akhirnya Dia Segera Tertawa Keras Lalu Berseru Jadi Saudara Cilik Khusus Kemari Untuk Meminta Obat Penawar Racun Benar Jawab Kim Tisya Dengan Lantang Bahkan Aku Hendak Menantangmu Untuk Bertarung Berapa Ratus Gebrakan Berani Kau Menerima Tantanganku Itu Saking Gusarnya K.H.U. Yit Ching Tertawa Tidak Hentinya Sampai Lama Sekali Ia Tidak Berbicara Sepatah Katapun Kim Tisya Juga Tak Mengubris Sikap Lawan Dia Berkata Lebih Lanjut Jika Aku Yang Kalah Terserah Hukuman Apa Yang Akan Kau Jatuhkan Kepadaku Tetapi Bila Aku Beruntung Bisa Mengungguli Dirimu Jangan Lupa Hadiahkan 200 Buti Robat Penawar Racun Kepadaku Nah Bila Berani Hayo Kita Laksanakan Sekarang Juga Aku Tak Punya Cukup Waktu Untuk Bersilat Lidah Dengan mu